Bismillahirrahmanirrahim Saya akan melanjutkan materi Masalah masih Rizadul Itikadi Mutat-mutat Dalam itikan Terus terang Saya tadi ngobrol Sama Abi Regi Ada Kekhawatiran Zamanmu ini Lebih berat Zamanmu ini lebih berat Mungkin ini ya Zaman saya dulu Ya bangsa Media sosial ini Enggak Pengaruhnya sama kita itu enggak Jadi apa yang terjadi Dunia lain kita itu enggak paham Tapi zaman kalian ini Jauh lebih berat Bahkan Sempat tadi Ngobrol sama Abi Regi Kalau kamu enggak kuat Akhidahnya Ngeri Demi Allah Ngeri gitu ya Maksudnya Melencengnya ngeri Mungkin Berapa bulan ini Saya melihat Di Facebook Ada yang Apa itu Citayam itu ya Passion Passion Sangernya itu Melihatnya Ternyata apa Anak-anak SD SMP LGBT Dan mereka Bangga Dengan tampil Seperti perempuan Padahal Naudu Bila Min Zalik Itu tidak diterima Salatnya Bahkan Sebagai Ulama Mengatakan Laki-laki Keperempuan Itu juga Begitu Perempuan Kelaki-lakian Juga sama Seperti Perempuan Pakai celana Seperti celana Laki-laki Lepis Misalnya Itu biasa Dipakai laki-laki Itu buku juga Enggak diterima Salat Nah Dan itu ya Maaf Penyakit ini Nular Jangan dikira Nular Bahkan Saya pernah Baca Ketua Ketua LGBT Dia LGBT Indonesia Dia bilang Saya nyentuh Orang laki-laki Lima menit Laki-laki Bisa jadi Jadi Keperempuan Keperempuan Jadi Saya ngeri Model-model Yang gini Apalagi Kita ini Kan Ya Ya Gimana ya Muslim Itu Kebanyakan Nyantai Itu Serang Kita itu Kebanyakan Nyantai Kalau kita Tahu Paduk Apalagi Sekarang Bahkan Saya Ngikutin Ya Sampai Rela Tidur Di jalan Itu Laki-laki Laki-laki Fisiknya Tapi Mentalnya Perempuan Itu Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Nanti Ya Mudah-mudahan Saya Bermohon Pada Allah Ini Anak-anak Di depan Ini Mudah-mudahan Ya Selamat Dari Fitnah Fitnah Peratna Berat Benar Makanya Jaga Atur Ngaji Sungguh-sungguh Nanti Pada Masanya Kamu Ngerasa Betapa Sulitnya Hidup Saya Terus Serang Tidak Takut Kelulusan Pribadi Kalau Saya Meninggal Justru Saya Kadang-kadang Rindu Tapi Yang Saya Khawatirkan Sudah Saya Bagaimana Anak-anak Ya Kalau Anak Dua Itu Dipondok Tapi Orang Lain Ya Kalian Mungkin Dipondok Tapi Kalian Tidak Mungkin Mainnya Dipondok Terus Ketemu Orang Lain Kalau Sudah Rusak Dan Terus Serang Cara Menghancurkan Umat Islam Itu Ajar De 7 F Dari Makanan Pakaian Gaya Hidup Nanti Kamu Cari Boleh Beli Bukunya Judulnya Dajjal Dan Simbol Setan Itu Bagaimana Orang Lain Merusak Cara Jangan Kan Kita Orang Luar Dipondok Aja Sudah Kena Sekarang Nanti Kalau Punya Riziki Cari Buku Itu Tapi Kayaknya Bukunya Nggak Ada Lagi Pengarang Almarhum Tototas Semarah Ya Sudah Almarhum Kan Ya Saya Punya Buku Itu Pernah Saya Punya Kemudian Dipinjem Saya Nyari Yang Minjem Itu Alhamdulillah Buku Saya Itu Sampai Semarah Dia Pinjem Ke Saya Pas Ada Saudaranya Buku Itu Bagus Dibawa Ke Semarang Padahal Saya Sendiri Belum Pernah Ke Semarang Saya Minta Sama Dia Pokoknya Saya Nggak Mau Buku Itu Harus Pulang Lagi Alhamdulillah Buku Itu Sudah Ada Jadi Kalau Kalian Minjem Boleh Tapi Tukeran Kamu Bawa Taruh Ke Saya Buku Itu Boleh Bawa Sekarang Yang Mau Minjem Buku Saya Harus Tukeran Kenapa Kita Nggak Mau Minjemin Orang Yang Suka Baca Buku Maunya Gini Misalnya Ustadz Diman Minjem Buku Itu Boleh Tukeran Jangan Tukeran Saya Buku Itu Dipinjem Ustadz Diman Ustadz Diman Harus Minjemin Buku Ustadz Diman Juga Asal Jangan Yasin Buku Rumah Banyak Itu Jadi Kalau Minjem Buku Boleh Judulnya Itu Dajjal Dan Simbul Setan Bagaimana Orang Orang Yahudi Orang Orang Zionis Menghancurkan Umat Islam Ini Semua Sudah Kena Dari Pakaian Dari Politik Bahkan Sampai Rasa Takut Sekarang Orang Beriman Takut Kenapa Itu Inilah Ujian Makanya Saya Minta Sungguh Sungguh Kamu Yang Laga Ngaji Cepat Kenapanya Jangan Lama Lama Cepat Karena Nanti Ujian Itu Jauh Lebih Barat Kata Rasulullah Dalam Hadis Makan Tidak Tidak Sekarang Sekarang Organ Tunggal Tunggal Kan Dari Jam Pagi Ketemu Pagi Dan Pakainya Kadang-kadang Saya Yang Tua Ngeri Ya Perempuan Sekarang Tidak 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 Kalian Banyak Banyak Waktu Nganggur Maka Setiap Kamu Bangun Tidur Maka Sudah Ditata Hidup Ini Oh Saya Bangun Jam Berapa Sudah Bangun Apa Yang Saya Lakukan Bagaimana Kalau Bisa Kalau Dulu Kita Kita Di Pondok Saya Punya Kiai Setiap Cuman Tidak Semua Sangsi Tapi Masuk Saya Itu Harus Ada Agenda Harian Saya Bangun Jam Berapa Suruh Nulis Sendiri Bahkan Saya Suka Bingung Saya Sendiri Yang Disuruh Beli Buku Jadi Saya Itu Dari Pondok Surah Beli Buku Berdua Bulan Sekali Beli Buku Termasuk Buku Dajah Dan Sibuk Kesehatan Itu Saya Beli Di Tasik Tahun 1996 Buku Itu Tidak Ada Di Pasaran Kemudian Ada Aliran Aliran Sengaja Biasa Itu Duru Beli Buku Kemudian Saya Suruh Baca Saya Suruh Presentasi Di Depan Dia Dajah Ngobrol Mudah Mudah Kalian Juga Bik Mudah Yang Saya Minta Yang Untuk Ikhwannya Lakinya Jaga Waktunah Karena Ya Fitnah Fitnah Ini Makin Berat Rasulullah Sambai Mengatakan Nanti Ada Suatu Masa Fitnah Itu Seperti Malam Yang Gelap Pagi Pagi Orang Beriman Sorenya Dia Kafir Sore Dia Beriman Paginya Bisa Jadi Dia Kafir Ini Ini Yang Khawatir Sekali Dan Terus Terang Semua Lini Kalau Antun Lihat Mana Negara Islam Yang Aman Tidak Ada Negara Islam Yang Aman Tidak Ada Semua Dalam Keadaan Kacau Arab Saudi Kata Siapa Arab Saudi Tidak Aman Sekarang Bahkan Di Arab Saudi Itu Ada Aturan Boleh Tidak Pakai Tilba Ini Sudah Ngeri Kita Kalau Arab Saudi Nggak Boleh Nggak Pake Jibah Bagaimana Orang Umroh Bagaimana Orang Ibadah Bahkan Kemarin Lihat Ada Wartawan Yahudi Berhasil Masuk Dalam Kaabah Dia Nacak Kaabah Masuk Dia Dia Wartawan Itu Orang Yahudi Asli Naud Bila Min Baik Semuanya Terutama Yang Laki Jaga Jaga Kamu Bakal Jadi Pemimpin Kamu Jadi Orang Tua Kamu Jadi Bapak Kamu Jadi Ustadz Kamu Jadi Maka Beban Itu Akan Kembali Kepadamu Kalau Perempuan Gampang Bukan Banting Gampang Kalau Perempuan Itu Cabang Dari Laki Kalau Laki Lakinya Itu Lemah Saya Ngeri Gimana Nasib Islam 10-20 Tahun Ini Kepada Kalian Kalau Yang Islam Menjaganya Begini Ini Santri Jam Tujuh Belum Mandi Gimana Men Salat Tahjud Sedangkan Salat Tahjud Jam Tiga Masa Kita Salat Belum Mandi Baik Semuanya Kita Lanjut Materi Kita Ini Yang Penting Kita Lanjut Wakazalika Begitu Juga Mutat Itikadi As Salat Al-Qansi Al-Sujud Dwi Wina Orang Yang Menolak Atau Ragu-ragu Tentang Solat Lima Waktu Al-Sujud Dwi Wina Atau Sujud Dalam Solat Beti Kemarin Kita Bahas Termasuk Dalam Mutat Itikad Orang Yang Ragu-ragu Terhadap Berita Allah Salah Satunya Solat Kita Ini Alhamdulillah Solat Sudah Insyaallah Ya 24 jam Ya Lima Waktu Tepul Kita Karena Di Lingguan Pondok Semalam Kita Ada Pengajian Yang Yang Isi Itu Habis Ya Kasanya Begini Salah Satu Kewajiban Kita Atala Menjaga Solat Kalau Kalian Solat Itu Yang Khawatir Ya Karena Solat Ini Budaya Di Pondok Di Sini Jadi Ngerasa Solat Itu Bukan Yang Wajib Begitu Pulang Sampai Rumah Kadang-kana Banyak Juga Sampai Itu Tidak Solat Dan Orang Yang Meninggalkan Solat Lima Waktu Kewajibannya Kalau Dia Itu Dia Harus Kodok Ya Untung Lah Kalian Dari Mulai Balik Udah Disini Solat Itu Full Kepayang Sama Otak Saya Itu Seandainya Begini Orang Umurnya 40 Tahun Dia Belum Pernah Solat Dari Umur 15 Tahun Berarti Berapa Tahun Dia Harus Kondo Itu Lama Empat Jadi Dihitung Satu hari 17 17 Rakaat Dikali Setahun Dikali Sepuluh Tahun Misalnya Nanti Dia Kami Itu Kan Yang Dihitung Kata Allah Rasulullah Mengatakan Wakal Allah Ta'ala Tidak Dan Pada Hari Kiamat Allah Itu Berkata Kepada Malaikat Ya Malaikat Di Unduru Fis Solati Abdi Fain Atam Maha Atam Maha Fain Nak Soha Nak Soha Ya Malaikatku Lihatlah Solat Tambaku Kalau Solat Mereka Sempurna Maka Amal Yang Sempurna Kalau Mereka Solat Yang Rusak Maka Amal Yang Yang Rusak Sedangkan Kita Mau Solat Itu Rusak Solat Itu Kan Bukan Melaksanakan Atau Tidak Melaksanakan Bisa Jadi Orang Melaksanakan Solat Tapi Rusak Solat Sebab Rukun Dan Syarat Yang Tidak Ketutupi Alhamdulillah Tadus Bindema Kita Belajar Ya Saya Lihatkan Denia Fikinya Syarat Tapi Tapi Kalau Kita Sudah Diajar Tapi Tidak Melaksanakan Gimana Tidak Tanggungjawab Guru Ngajinya Seperti Usak Amal Seperti Umi Yang Lain Sudah Ngajarin Fikinya Sudah Ngajarin Cara Solatnya Tidak Diamalkan Sama Kita Maka Tidak Dosa Tapi Kalau Tidak Diajar Yang Dosa Guru Ngajinya Makanya Berat Sebenarnya Kamu Itu Dititipin Kesini Sebenarnya Berat Yang Berat Siapa Ini Yang Dititipin Kenapa Nanti Di akhirat Akan Ditanya Sudah Belum Diajari Masalah Solat Sudah Belum Diajari Masalah Tutup Aura Sudah Belum Diajari Masalah Wajib Sebelumnya Yang Yang Dosa Itu Yang Ngajar Haji Makanya Enak Bapak Dititipin Aja Terus Nggak Pernah Nongol Nongol Itu Protes Lagi Bapak Mesti Tak Kampang Begini Contohnya Pengen Anak Soleh Itu Mimpi Anak Soleh Kalau Tiga Lingkungan Tidak Terbentuk Pertama Lingkungan Keluarga Kalian Soleh Tidak Soleh Tergantung Kepada Keluargamu Kamu Dididik Bener-bener Tapi Keluargamu Nggak Bener Itu Sulit Yang Dimakan Orang Tuanya Itu Harus Bener Yang Bahkan Pendidikan Pertama Itu Sebenernya Di rumah Ngedidik Itu Dari Dua Apa Yang Dia Lihat Apa Yang Dia Dengar Sehebat Apapun Di sini Tapi Kalau Kamu Pulang Ke Rumah Tapi Yang Dia Lihat Nggak Bener Itu Pengaruh Di sini Nggak Mungkin Begitu Di rumah Lepas Tipe Biasa HP Biasa Bahkan Buka Orat Orang Tuamu Itu Pengaruh Yang Kedua Apa Yang Dia Dengar Apa Yang Kalian Dengar Di sini Bagus Tapi Kalau Di rumah Nggak Bagus Makanya Pena Ngobrol Sama Abi Reddy Mestinya Kita Itu Mengadakan Pertemuan Sama Orang Tuanya Orang Orang Tua Biar Biar Tahu Bahwa Ngedidik Itu Bukan Di sini Di rumah Juga Iya Mboyo Ditengok Anak Tau Tau Udah Bujang Aja Anak Sapa Ini Irang Lumput Tia Ini Salah Katanya Maunya Ditengok Tiaga Bulan Sekali Sama Saya Juga Punya Anak Dua Itu Setiap Bulan Sekali Ada Pertemuan Bahkan Di bulan Agustus Ini Pertemuan Teman Temannya Satu Pondok Itu Ke rumah Giliran Agustus Ini Ke rumah Saya Semua Teman Pondok Kenapa Biar Kita Tahu Mungkin Itu Nanti Dianggenakan Ketemu Sama Wali Murid Semua Orang Tanya Biar Tahu Open Tidak Amanat Jangan Alasan Sibu Saya Nggak Bisa Terlacang Sibuk Emang Kita Semua Sibu Pengangguran Pengacara Iya Kita Juga Mikirin Mikirin Keluarga Mikirin Anak Mikirin Sekolah Anak Dan Mikirin Mereka Mening Anak Anak Ini Jadi Biar Beban Kita Sama Berbagi Satu Ini Salah Satu Kewajiban Murta Itikali Apabila Orang-orang Yang Menggampangkan Sholat Menganggap Sholat Bukan Wajib Dosa Kita Kemudian Orang Yang Meninggalkan Sholat Begini Misalnya A Dia Pengen Tobat Tobat Itu Ada Tujuh Enam Sarat Salah Satunya Apabila Dosa Itu Meninggalkan Kewajiban Maka Dia harus Bayar Kodok Misalnya Si A Penanggap Sholat Itu harus Dikodok Penanggap Zakat Harus Dikodok Penanggap Puasa Harus Dikodok Sebagian Ulama Menghidup Maka Ini Terusnya Kewajiban Yang Lain Kemudian Wajib Alayhi Kudjum Alayhi Kadarika Sholat Khomsi Awdaka Qosom Wahaji Termasuk Wudhu Kalau Kita Wudhu Anggap Enteng Masalah Wudhu Itu Termasuk Dosa Juga Makanya Apa Ya Harus Hati Hati Gitu Bahkan Disini Seperti Menghalakan Sesuatu Yang Garam Waduh Allah Yang Lainnya Seperti Sesuatu Yang Sudah Haram Seperti Zina Pacaran Itu Haram Ya Mutlak Itu Oh Biar Semangat Katanya Gak Bisa Kemudian Seperti Orang Yang Mengajam Mengajam Dini Akan Kafir Misalnya Ada Orang Ngomong Nah Kalau Gini Nanti Tahun Depan Saya Kafir Begitu Dia Bilang Bukan Tahun Depan Tapi Waktu Dia Mengucapkan Itu Sudah Jatuh Kepada Kafiran Atau Orang Yang Menganggap Hukum Allah Lebih Ada Hukum Yang Di Atas Dari Hukum Allah Kan Sekarang Kita Begitu Hukum Kondisional Itu Jauh Lebih Tinggi Daripada Hukum Al-Quran Gak Bisa Begitu Hukum Al-Quran Lebih Tinggi Dari Apapun Nanti Tugas Begitu Kita Sendiri Kewajiban Kepada Al-Quran Kemarin Sudah Setepat Saya Bahas Kemudian Kemudian Termasuk Kita Mutat Itigodi Mengkafirkan Sahabat Sahabat Rasulullah Seperti Abu Bakar Umar Usman Semua Sahabat Itu Kita Tidak Boleh Mengkafirkan Dan Ini Syiah Termasuk Orang-orang Yang Mengkafirkan Abu Bakar Mengkafirkan Umar Usman Juga Yang Hanya Dipuji Itu Ali Maka Hati-hati Kalian Hati-hati Maka Belajar Juga Tentang Syiah Nanti Tapi Nanti Kalau Kamu Punya Retiki Beli Buku Amin Judulnya Keragaman Pemikiran Dan Aliran Aliran Agama Disitu Ada Agama Guru Ada Agama Bahai Ada Agama Syiah Ada Semua Saya Lihat Itu Kalau Tidak Salah 50 Aliran Jangan Dikira Islam Itu Tidak Banyak Aliran Subhanallah Makanya Hati Itu Benar Benar Ya Kan Ada Orang Yang Asik Wirid Eh Melupain Sholat Ada Itu Sampai Wirid Nya Tidak Main Sampai Jam Empat Dari Dia Dari Lapan Malum Sampai Jam Empat Subuh Akhirnya Nantuk Salah Subuh Nyalih Dan Itu Dalam Bentuk Jamaah Dan Ada Makanya Ya Allah Ngerti Kalau Tidak Tau Gitu Nah Termasuk Kita Mengkafirkan Sahabat Sahabat Abu Bakal Sahabat Umar Kalau Nanti Kalau Kalian Belajar Sejarah Islam Nantikan Adanya Muawiyah Adanya Abasyah Itu Masih Turunan Sahabat Ada Perbedaan Diantara Sahabat Dan Kita Tidak Boleh Mengkafirkan Apapun Itu Kalau Kitanya Memang Belum Mampu Tapi Ada Perbedaan Mereka Ya Tapi Kita Tidak Boleh Mengkafirkan Seperti Pernah Sayyidina Ali Bersetul Dengan Muawiyah Terjadinya Kemudian Terjadinya Ya Terjadinya Orang-orang Yang Orang Khawarij Itu Kan Dari Situ Dan Tugas Kita Tahu Sejarah Tapi Kita Tidak Boleh Mengkafirkan Sahabat Siapapun Itu Itu Adalah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Orang-orang Pilihan Tugas Kita Belajar Ikuti Karena Dari Sekian Sahabat Itu Ada Yang Cocok Sama Kita Sifatnya Kan Ada Sahabat Itu Macem-macem Ada Yang Pedagang Ada Yang Ya Bahkan Dalam Riwayat Ada Sahabat Itu Yang Dablok Juga Ada Ada Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Aku Mau Masuk Islam Ya Rasulullah Tapi Aku Tidak 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 Aku Gak Mau Ninggalin Zina Boleh Enggak Rasulullah Boleh Kata Rasulullah Jadi Apa Apabun Tugasku Tugasmu Cuma Satu Berkata Jujur Terus Dia Mikirkan Kalau Saya Enggak Sholat Ditanya Sahabat Sholat Ya Enggak Zina Enggak Enggak Zina Enggak Masih Oh Malu Saya Ternyata Dengan Itu Dia 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 Lakukan Sholat Dia Meninggalkan Zina dan dia meninggalkan mabok kalau gitu boleh dong Ustaz saya enggak sholat kalau itu masa abad baru kalau kalemah turunannya kan Islam turunan tapi Islam itu ada dua ada Islam Nisbi ada Islam turunan ini yang khawatir dalam buku sekitar tahun 90-an saya punya majalah Pangemas 95% umat Islam Islam Nisbi Nisbi itu Islam turunan bapaknya Islam, anaknya Islam dan ini khawatir mestinya kita itu Islam itu Islam ilmu kita orang tua kita Islam kita juga Islam tapi belajar tentang Islam tapi jangan sangat sedikit sekali mudah-mudahan kita terjaga dari semua itu kemudian dari 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 sesuatu khadalika begitu juga wakil susani dan bagian kedua kita kita tutup yang bagian pertama murtad itikadi yang sekarang yang kedua biar kita cepat hatinya kismusani bagian kedua murtad itu adalah af-ali murtad pekerjaan apa itu murtad af-ali apa-apa yang dilakukan oleh orang kafir kita melakukan juga maka itu hati-hati ada ada budaya-budaya yang dilakukan orang-orang kafir kita lakukan seperti di sini kesuju diri aslam asyamsi al-makhlukid akor atau seperti kita sujud kepada di hadapan patung makanya Islam kan makanya saya itu termasuk yang tidak setuju kalau study tour ke candi misalnya oh study tour ke ke Jogja dan itu mampir ke Borobudur itu saya khawatir karena guru saya mengatakan tidak boleh guru saya kayak Haji Kherafandi dia mengatakan tidak boleh kita main ke candi walaupun alasan study tour kenapa karena itu ternyata-nyata ada patungnya bahkan kalau rumah ada patungnya maka sihat-sihat malaikat rahmat gak mau masuk mungkin kita di rumah ada patungnya patung samamat datang ditaruh patung itu yang gambar patung gina sesuatu yang pantas itu hidup itu patung misalnya bahkan ulama sendiri boneka itu juga patung boleh pakai boneka ulama berpendapat kalau dia punya anak perempuan saya misalnya di rumah ada boneka panda setara itu itu patung sebab pantas bernyawa tapi karena punya anak perempuan supaya membangkitkan jiwa perempuan boleh kalau anak saya laki-laki semua saya beli boneka panda gak boleh sebab anaknya laki-laki gak butuh nah ketika kalian ada santri pakai tidurnya pakai helokiti gitu itu gak boleh kalau laki-laki maka gak boleh termasuk patung tapi kalau penumpuan boleh supaya membanggikan sifat kehiduan sampai begitu nah hati-hati bahkan kalau rumah kita saya pernah baca buku namanya Rukia Sarian salah satu tempat tinggal jin itu patung misalnya ada patung setiap lubang setiap lubang mata lubang hidung lubang telinga yang di patung itu itu minimal 200 jin yang tinggal di situ makanya suka kalau rumah ada patung pasti ada ada yang aneh termasuk orang yang suka apa ya bahasa kita kalau kita tidur sekat tinggihan orang jawab itu tanda dia sudah ada jin ya tidur tinggihan atau kalau bahasa sundanya urep urep ya 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 usaha nafas itu ada jin termasuk juga kalau kita mimpi dikijir binatang hitam tapi berseri misalnya hari malam ini kejar anjing besok kejar hari itu ada jin ya berseri begitu makanya itu ya hati-hati aslam ya sujud di depan patung makanya usahkan di rumah kita tidak ada gambar kalau foto boleh tidak ulama memang beda pendapat tapi ada yang membolehkan foto karena foto itu melukis itu nanti tanggung jawab misalnya kamu melukis bebek nanti dia melukis apa itu kamu ditugas Allah untuk ngasih nyawa bebek itu kita kan sering dulu gambar pemandangan aduh burung yang kecil-kecil padahal itu nanti di Omil Kiyama ditanya itu makanya kalau kalau di timur tengah kita ke Saudi ke Arab itu tidak ada gambar yang gambar patung gitu biasanya gambarnya patungnya itu sepeda kompor kalau kita kan banyak patung patung itu jin semua nah termasuk termasuk dalam Af Ali juga Af Ali merayakan yang dikerjakan orang-orang lain misalnya oh santri sakinah merayakan natal bersama itu kafir bersama ini ya kan natal bukan ibadah ibadah ngucap itu ibadah karena gini ibadah itu kan ada empat ada itu kodi ada Af Ali termasuk merayakan ngucap itu juga selamat hari natal kitanya sudah kafir buka aja buku dadang hawari kealaman seri 1333 yang membahas matala natal natal itu notul notul itu artinya memperingati hari kelahiran yesus kristus jadi kalau kita natal sama-sama memperingati hari kelahiran yesus kristus sama-sama berarti jatuhnya kafir sama-sama orang kan mengucap aja gak apa-apa orang nikah cuma mengucap waktu habi ready ngelamat isinya itu saya terima si Ani binti ini bangan waskawi tepuk tangan tiga kali kan ucapan dan batal nikah itu dengan ucapan nantilah nantilah mudah-mudahan nanti nanti kita akan bahas makanya ngeri ya kalau kalian gak tahu ilmu pikir harinya kemana misalnya gini kamu ngobrol sama temennya waktu udah nikah nanti nanti tapi sekarang belum laku ngobrol kamu ngomong mainan ini misalnya si A sama si B ngobrol kalau isi saya sekarang pakai baju putih saya cerai padahal di rumah isinya pakai baju putih jatuh itu talapnya makanya itu oh saya gak mau kawin ya ya masih jauh lah masih kelas 2 SMP padahal ngeri segede botol nanti kita akan bahas apalian termasuk ya murtad kita sujud samsi ke matahari makanya termasuk gak boleh sholat waktu matahari terbit suruk itu maka semalam dibahas ya suruk itu malah gini sudah terbit jangan dulu sholat tunggu ukuran satu tombak satu tombak itu 4 derajat 1 derajat itu 4 menit berarti sudah waktu waktu misalnya suruk misalnya di api itu jam 6 lewat 6 jam sholat dulu ditambah 16 menit lagi baru bisa sholat apa beda sholat suruk sama sholat 2 kalau sholat suruk itu 2 pada awal waktu suruk misalnya gini kita sholat suruk ukuran sudah satu tombak matahari itu biar terpasti tambah jam 6 misalnya jam 6 sudah terbit itu baru terbit jangan sholat dulu ditambah 4 naikin 4 derajat 4 derajat matahari itu 1 derajatnya 4 menit berarti 16 menit ditambah 16 menit jam 6 16 menit itu waktu sholat suruk kapan habisnya sholat suruk sholat suruk itu habisnya kalau matahari ukuran 2 tombak jadi kalau sudah 2 tombak dia sudah habis waktu suruk masuk-masuk waktu 2 jadi sekarang ini waktu 2 misalnya suruk jam 6 matahari terbit kita datang waktu suruk tambah 16 menit jam 6 16 kapan habisnya sholat suruk itu sampai jam 6 menambah 16 menit lagi jam 6 32 jadi sudah jam 6 32 itu sudah habis suruk silakan ke sana dua sampai kapan sampai sampai duhur habis waktu duhur itu sudah habis waktu duhur usahakan sholat suruk kata rasulullah mengatakan siapa orang salat salat subuh berjamah kemudian dia tidak keluar masjid sampai matahari terbit kemudian suruk tadi haji wal umurati ma'i seperti naik haji dan umurah bersamaku jadi setiap hari kita itu umurah cuma bedanya kita nggak bawa korna saja kemudian ada saling mengatakan siapa yang salah subuh di makjid tidak keluar sampai matahari terbit haji wal murati tam 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 sempurna 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 tiga kali kalau kalian bisa suruh terus insyaallah ini pengalaman pribadi ini bukan untuk dia tapi biar semangat saya itu 2009 pengen umur mau berangkat nggak punya duit tapi pengen ya terus ditawarin waktu dulu kan ada calon gubernur yang berangkat umurah eh semua teman pergi eh saya kebahagian minggu depan nggak berangkat cuma saya setiap teman berangkat saya titip minta beliin apa ada di sana ada yang beliin sorban ada yang beli sejarah saya pingin benar sampai 2011 kemudian nyam pengalaman mudah-mudahan kalian punya semangat seperti itu kemudian 2011 ikut daura targip ramadhan tiga hari menjelang ramadhan kemudian dapat ini hadis hadis sholat suruk ini kemudian saya berpikir kalau saya sholat suruk sebulan penuh masa sih Allah nggak berangkatin saya di dunia ini bisa umrah aja ternyata benar lihat 2009 idul fitrinya itu hari Rabu begitu pulang saya terus selesai eh hari hari ahad yang ditipu nama perusahaan berasal perangkat umrah gratis semuanya makanya begitu kalau kamu punya ya kecengin aja ibadah minta sama Allah tapi kalau nggak 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 dijawa ya nggak apa-apa itu Allah begitu termasuk saya ngomong dalam mati duh pengen 5 tahun lagi umrah lagi ya begitu masuk dari Ismail saya minta sama Ya Allah mudah-mudahan saya 5 tahun lagi eh 2017 berangkat itu sama yang pertama itu abidin ongkos atas budidinas yang kedua kosasi ongkosnya dapat dikasih kemudian itu ablus berangkat sebelum berangkat ngobrol sama istri saya mengelisikan dek ya dek kalau bisa tahun ini kita kita ini ya waiting list haji dari mana duitnya yaudah nanti aja nggak usah dipikir eh ternyata tanggal 17 bulan 12 2017 dan daftar haji cuman itu masalah berangkatnya 32 dan nanti begitu nah saya pikir makanya nih punya apa-apa mentah sama Allah kencang yang di badan nanti pasti dan ditakdirin sama Allah termasuk saya itu ini cerita pertama nginjak tanah bakauni nginjak tanah bakauni tanggal 15 saban 2001 sambil bawa kadus itu kitab buku pakaian saya ngejeri dalam hati ya Allah dua tahun lah saya nikah ya Allah dua tahun lagi nikah ternyata pas 2015 saban 2003 saya nikah pas makanya kalau sama Allah itu minta cuman kalian harus pantas ya Allah saya pengen pintar tapi gak pernah ngaji koplak ketenang iya makanya kalau kalian minta pantas sih kita masuk gak pasti makanya minta sama Allah itu yakin aja bahkan saya itu seserangan saya selalu yang minta udah aja terus kerjakan bisa kita kerjakan termasuk saya pengen punya rumah saya punya buku kecil kuning saya tulis itu tahun 2012 bangun rumah eh ternyata 2011 bangun rumah 2015 yang punya mobil eh ternyata punya mobil mobil ini ditukar orang mobil kecil saya itu ditukar bahkan itu sampai ya Allah ternyata Allah begini gitu makanya saya mau ini ilmu ini turun gitu yakin aja pokoknya kerjain aja kerjain seolah udah dua jangan pikir pikir nanti ada sesuatu yang aneh saya dipanggil orang ustad ke 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 meter ustad ya pasti tengah jalan ustad bawa mobilnya bawa surat-suratnya saya saya nanti setel dulu mobilnya ustad karena tahu mobil saya itu kotor di setel begitu sampai nih ustad mobilnya mana mobilnya itu kunci mobil ini SNK BKB nah ini ustad mobilnya saya ambil nah ustad ambil mobil yang hitam itu ini suratnya dikasih makanya saya dari dari metro sampai rumah itu nangis iya tapi mah iya makanya Allah itu baik yang penting kitanya gimana kita mau ini pagi-pagi ya bulan jam 7 aja belum apa-apa kan gitu makanya ya karena itu saya hidup yang penting berbaik sangka sama Allah pantaskan diri kita di jawa doa kita minimal kita jangan bermaksiat kepada Allah gitu aja oh nasib saya nanti gimana belum tentu Allah nanti mudah nanti bagi Allah itu sangat mudah membuat kita bahagia nantilah kamu nanti kaget oh begini ternyata hidup termasuk termasuk punya anak saya minta ya Allah saya punya anak yang punya anak laki-laki begitu lahir anak pertama perempuan oh anak kedua laki-laki Allah lahir lagi perempuan ya udah berarti anak saya jatahnya perempuan kok gak dijabat ya gak semua doa harus dijabat nanti saya sombong tinggal ngomong semua jadi oh bukan gak gak bisa begitu seperti saya kena sakit oh kenapa bahkan semalam ngobrol kok orang soleh bisa sakit ya tadi ya saya ngomong pak kalau orang soleh gak pernah sakit mungkin yang nomor satu itu pir awun itu gak pernah sakit pak pir awun itu umur 200 tahun dia gak pernah sakit selalu sampai matinya pun pir awun gak pernah sakit jadi pir kalau orang gak pernah sakit jangan-jangan telefon akan pir awun padahal alasan aja nah itu ya saya minta pertemuan ini baraka insyaallah kita pekan depan akan membahas muktad ucapan dan jauh lebih banyak ya untuk kalian yakin yakin aja sama Allah kerjakan perlu kalian kerjakan jangan tinggalkan sholat minimal ya jangan tinggalkan sholat masa kita yang berbakti kepada Allah gak dikasih rezeki lebih tapi semua itu butuh waktu butuh waktu nah itu ya lebih kurang saya maaf hati-hati hati-hati sama HP hati-hati sama pergaulan dan kuatkan iman benar-benar belajar dan sungguh-sungguh insyaallah yakinlah nanti ada rezekinya dan terserang hidupnya banyak keajaiban yang Allah berikan yang penting kita berusaha dulu ya lebih kurang saya maaf dan saya minta kepada yang laki jangan lupa jangan ninggalin seolah ya ya kalian itu calon cari bapak kalian jadi pemimpin kalau enggak dekat sama Allah sama siapa lagi ya saya ingat arifin idha almarhum itu dia itu ya bukan dia cerita dari kelas 3 sanawiyah sampai wafat dia enggak pernah ninggalin salah duha nah kalau kalian ada sempatan jam 7 masih begini mudah-mudahan itu juga ya kita pelan-pelan dikit-dikit sungguh-sungguh nanti ada kajeban kajeban yang Allah berikan dan itu ya itu aja mudah-mudahan Allah beri saya baik kamu yang juga baik dalam keadaan yang baik orang tua kalian juga begitu lebih kurang saya maaf kepada Allah saya mohon ampun insyaallah pekan depan kita akan bagian yang ketiga murtad ucapan ini jauh lebih banyak dan ini kadang-kadang banyak orang islam jatuh ke dalamnya lebih kurang saya maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh taufiq diddakur orang kasir kepada ustaz tarif yang selamat berikan kasih buat kita semua